Dunia pasar saham selalu memiliki beberapa kisah menarik. Kali ini Investor Eceh akan menceritakan sebuah kisah nyata bagaimana seorang kakek sederhana yang bekerja sebagai penjaga kebersihan memiliki investasi saham senilai 6,8 juta dolar atau sekitar 100 miliar. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Eceh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Eceh. Ronald Reed adalah seorang pria asal Vermont, US yang lahir pada 1921. Beliau adalah mantan tentara Perang Dunia II yang ditugaskan di Italia. Pada 1945, dia berhenti dari militer, kembali ke Vermont dan bekerja di sebuah pompa bensin untuk 25 tahun berikutnya. Setelah bekerja selama 25 tahun di pompa bensin tersebut, beliau memutuskan untuk pensiun pada 1979 dan setahun setelahnya, Ronald Reed bekerja part-time sebagai janitor atau tokang bersih-bersih di GC Penny. Kakek ini berusia 92 tahun ketika meninggal pada 2014 yang lalu. Total, dia memiliki aset 8 juta dolar. Beliau memberikan 4,8 juta dolar untuk Memorial Hospital, 1,2 juta dolar untuk Brooks Memorial Library, dan 2 juta dolar untuk 2 anak angkatnya dan teman. Jadi, bagaimana dia bisa memiliki investasi saham senilai 6,8 juta dolar? Mari kita mengambil beberapa pelajaran berharga dari kisah beliau. Pertama, Ronald Reed tidak aktif jual saham seperti yang kita banyak lakukan. Beliau hanya aktif membeli saham. Apalagi, seolah terbantu dengan teknologi yang belum secanggih sekarang, dia memiliki saham hanya dalam bentuk sertifikat yang disimpan dalam deposit box. Beliau memiliki saham-saham tersebut lebih dari 1 dekade, atau istilahnya hanya buy and hold. Kedua, beliau hanya fokus membeli saham-saham blue chip yang dia mengerti bisnisnya. Total, Ronald Reed memiliki 95 saham dari sektor utility, transportasi kereta, healthcare, telekom, perbankan, dan konsumer. Beliau tidak memiliki saham-saham teknologi karena seperti Warren Buffett, beliau hanya investasi di perusahaan-perusahaan yang dia tahu bisnisnya. Beliau juga rutin membeli saham dengan 350 dolar setiap bulan. Jika ditotal, maka beliau sudah menyisihkan dana sekitar 273 ribu dolar untuk membeli saham. Dana tersebut kemudian berkembang menjadi 6,8 juta dolar. Ketiga, diversifikasi. Portfolio Ronald Reed sangat terdiversifikasi baik antar sektor dan saham. Beliau memiliki sekitar 95 saham seperti J.P. Morgan, General Electric, Procter & Gamble, Dow Chemical, Johnson & Johnson, Derry, General Motors, CVS, hingga AT&T. Portfolio Ronald Reed tidak terlalu terkena dampak saat salah satu saham yang dimilikinya, Lehman Brothers, Lembaga Keuangan Besar Amerika, bangkrut akibat krisis bubble property pada 2008 yang lalu. Ini adalah salah satu benefit dari diversifikasi. Keempat, Ronald Reed gemar membeli saham-saham yang membagi dividen, karena beliau bisa membeli lebih banyak saham dengan dividen yang dibagikan rutin setiap tahun. Kelima, salah satu keuntungan yang kau miliki jika kau masih muda adalah waktu. Kita bisa mengamati Ronald Reed membeli saham dan hold hingga sekitar 40 tahun. Ronald Reed mungkin hanyalah investor biasa seperti kita, dan hanya menghasilkan return yang hampir sama dengan kinerja indeks. Return 6 hingga 10% mungkin sedikit awalnya, tapi seiring berjalannya waktu, bahkan di kasus Ronald Reed hingga 40 tahun, return tersebut akan terakumulasi menjadi sangat besar. Tentunya kita tidak perlu menunggu hingga selama itu untuk berhasil di saham, tapi hanya sebuah gambaran saja kenapa teman-teman harus mulai sedini mungkin. Keenam, sebenarnya kisah Ronald Reed yang meninggal di usia 92 tahun dengan harta 8 juta dolar cukup ironis karena semasa hidup, beliau benar-benar sederhana dan sangat hemat. Bahkan, sang pengacara yang mengurus hartanya awalnya menganggap Ronald Reed adalah orang miskin karena beliau datang ke kantor hanya memakai baju seadanya, bahkan jagetnya hanya dikancingkan dengan jarum pengait. Uang kadang datang kepada mereka yang tidak terlalu mengharapkannya. Dugaan saya, Ronald Reed mungkin lupa kalau dia punya investasi di saham atau malah sudah nyaman dengan hidupnya yang sederhana sehingga dia tidak terlalu penasaran dengan jumlah hartanya di saham. Walaupun beliau sukses di saham, agak aneh kenapa sepertinya beliau tidak menikmati hasil investasinya. Justru kedua anak angkat dan temannya yang menikmati hasilnya. Ketujuh, kisah Ronald Reed adalah salah satu dari banyak kisah tentang bagaimana kita tidak perlu menjadi jenius untuk sukses di pasar saham. Teman-teman hanya perlu membeli saham-saham budget, konsisten tambah posisi, dan hold di atas 20 tahun. Sangat simpel, tapi banyak yang gagal karena kurangnya kesabaran. Nah, itu tadi cerita dari Ronald Reed. Silahkan ketik pendapat teman-teman di kolom komentar. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video kali ini. Jangan lupa klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe. Jangan lupa klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe.